Intro Akan kita mulai membahas tentang adab-adab Jumat Dan hendaknya kita amalkan dan kita praktekkan dengan niat mengajarkan kepada yang lain Kesunahan, adab, ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w Sekalipun kita tidak mengeluarkan kata-kata ataupun kalimat kepada orang-orang InsyaAllah dengan perbuatan yang diiringi dengan niat Bisa memberikan kemanfaatan bagi orang yang melihatnya Yang pertama disini disebutkan Mempersiapkan diri untuk hari Jumat dari hari Kamis Jadi mulai Kamis itu sudah bersiap-siap Untuk hari Jumat Artinya apa? Menyambut hari Jumat Untuk meraih kemuliaan, keistimewaan yang ada di dalamnya Apa yang kita persiapkan Menyambut hari Jumat di hari Kamis Jadi kita sibukkan Suri hari Kamis setelah Asar Dengan doa Dengan istighfar Dengan bertasbih dan yang lain Sebagainya Jadi setelah Asar Hari Kamis Sibukkan dengan kebaikan Sibukkan dengan kataatan Zikir Baik itu tasbih, tahmid, atau yang lain sebagainya Istighfar Salawat warna Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Kenapa Asar hari Kamis Dengan kebaikan kataatan Insya Allah Allah Ilhamkan Kepada kita Di saat yang diijabai Doa hari Jumat Kita sedang berdoa Karena ini Berhubungan Terjalin Sehingga Ba'adu Salaf berkata Inna lillahi azzawajal Fadlan Siwa arzakil ibad La yu'ti min dhalikal fadl Illa man sa'alahu Asyiatal khamis Wayawmal jum'ah Allah memiliki karunia Yang diberikan Kepada hamba-hambanya Anugerah Kepada hamba-hambanya Jadi Siwa arzakil ibad Selain rezeki Kalau rezeki Sudah pasti Minta Enggak minta Dikasih Tapi kelebihan Dalam rezeki Atau anugerah Yang Dimiliki oleh Allah Itu Terkadang Butuh Diminta Butuh kita Menyodorkan Proposal Permohonan Agar Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Al-fadl ini Kelebihan ini Atau anugerah ini Tidak diberikan oleh Allah Kecuali Orang yang Memohonnya Yang memintanya Di sore hari Kamis Dan hari Jumat Ini Fadl ini Khusus Tidak akan Diberikan oleh Allah Kepada siapapun Kecuali Hanya Kepada Orang yang Memohon Untuk Mendapatkannya Dan Permohonannya Di hari Kamis Atau hari Jumat Lah Kemudian Menyibukkan Itu selain Dengan zikir Istiufar Di sore hari Hari Kemis Sebelum itu Kita sibukkan Dengan apa Mempersiapkan Pakaian kita Untuk hari Jumat Seperti kita mau Hari Raya Hari Raya itu Sudah kita bersiapkan Bukan sehari Sebelum Hari Raya Terkadang Satu bulan Sebelum Hari Raya Sudah kita bersiapkan Terkadang Belum masuk Ramadan Belum masuk Ramadan Khususnya orang tua itu Sudah mempersiapkan Pakaian untuk Anaknya Dipakai di hari Raya Lalu begitu juga Kita untuk hari Jumat Kita bersiapkan Pakaian kita Untuk hari Jumat Dari hari Kemis Kemudian Siapkan juga Minyak wangi Kalau memang Dia gak punya Kalau punya Tinggal bawa Mengosongkan Hatinya Dari kesibukan Yang dapat Mencegahnya Untuk berangkat Di waktu pagi Ke Jumatan Jadi apapun Yang menyebukkan Kita Yang dapat Menghalangi kita Berangkat Lebih awal Ke Jumatan Itu kita kosongkan Misalnya Kita punya tugas Ini kalau saya Kerjakan besok Saya gak bisa Berangkat Lebih awal Ke Jumatan Bisa-bisa Saya berangkat Ini bersamaan Dengan Adhan Atau setelah Adhan Tak kerja Biar besok Kosong Sehingga Aku bisa Berangkat Lebih Awal Dan Menyebukkan Diri Dengan Menghidupkan Malam Jumat Dengan Solat Dengan Khutmil Quran Atau Solawat Kepada Nabi Karena itu Memiliki Keutamaan Yang banyak Dan besar Kemudian Yang punya Keluarga Hendaknya Mencubui Istrinya Di malam itu Atau Di hari Jumat Dan itu Disunahkan Oleh sebagian Kaum Karena Mengambil Arti Atau Pemahaman Daripada Hadisnya Rasul 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 Allah Merahmati Orang Yang Berangkat Di Waktu Pagi Atau Awal Kejumatan Dan Membuat Orang Lain Berangkat Lebih Awal Dan Mandi Dan Membuat Orang Lain Mandi Membuat Orang Lain Mandi Itu Disebutkan Suami Kepada Istrinya Tapi ada yang mengatakan enggak Artinya Mencuci pakaiannya Waktasal juga mandi Jadi bukan gosalah Tapi gosalah Rahimallahumman bakar waktakar Waktasal Jadi mencuci pakaiannya Untuk Jumatan dan mandi Dengan ini Sempurna adabnya Untuk penyambutan Hari Jumat Keluar dari kelompoknya Orang-orang lahir Orang-orang yang lalai Karena sebab dusalah mengatakan Awfannasi nasibah minal Jumat Manintadroha wa ro'aha minal amas Paling besarnya Pendapatan pahala Kemuliaan keistimewaan dari Allah SWT bagi manusia Di hari Jumat Yang menanti hari Jumat Dan memerhatikannya dari Hari sebelumnya Yaitu Kamis Bagian besar kita bisa raih Kemuliaan keistimewaan dari Jumat Kalau kita menjadi orang yang menanti hari Jumat Dari hari Kamis Paling buruknya bagian yang dirahi Oleh seorang manusia Jika datang di waktu pagi hari Jumat Kemudian dia ngomong Hari apa ini Jadi seakan-akan menyamakan hari Jumat Dengan hari yang lain Atau bahkan meremehkan Padahal salaf itu Sebagian mereka Nginep Di masjid jame Demi sholat Jumat Dia sudah mulai kemis Nginep Di masjid Demi sholat Jumat Bukan nginep untuk tidur Tapi nginep untuk Jum Jumatan Diisi waktunya Saat nginep Tentunya dengan ibadah Kepada Allah SWT